Oke Assalamualaikum teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya Nah di video kali ini kebetulan aku kedatangan pasien ini ada HP yang katanya kepenuhan Jadi HP ini adalah HP yang waktu itu aku beli ya Jadi HP ini adalah HP Techno Spark Go One ya Jadi HP ini adalah HP yang dibeli untuk mertua dari adikku ya Bukan untuk orangtuaku Kebetulan beliau sudah sepuh ya Jadi pada saat menggunakan ini katanya HPnya ini sudah penuh Padahal ini baru saja digunakan belum ada sebulan ya Jadi HP ini internalnya adalah 128GB ya Teorinya nggak mungkin ya kalau satu bulan udah penuh Bisa jadi ada masalah lain sehingga beliau mengira bahwa HP ini kepenuhan ya Jadi beliau minta tolong, tolong dihapus isinya Karena HPnya kepenuhan tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari Untuk analisa awal aku menggunakan file manager ya Jadi ini aku install file manager menggunakan bluetooth ya Karena ini aku belum terhubung ke internet Jadi aplikasinya aku ambil dari HP yang satunya lagi ya Ini menggunakan bluetooth Kemudian disini kita bisa lihat ternyata penyimpanannya tidak penuh ya Pada internalnya ini masih ada sangat banyak sekali ya ruang kosong Yang terpakai baru 25,5GB Jadi teorinya tidak mungkin ini HP penuh Ini HPnya malah masih sangat lega ya Jadi bisa jadi adalah masalah lain apabila terhubung ke internet Oke kalau begitu kita akan menghubungkan HP ini ke internet ya Supaya kita bisa lihat masalahnya Oke sekarang HPnya sudah terhubung ke internet ya Kita lihat apa yang akan muncul Nah disini Oke Oh Kena virus iklan ya Waduh waduh Ini nih nih Penyakitnya sama nih Jadi penyakitnya ini Waduh 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 Ini seperti HP yang sebelumnya ya Jadi beliau juga pernah kena virus iklan Jadi sebelumnya pada HP beliau yang sebelum ini Itu juga pernah kena virus iklan seperti ini ya Nah ini ya orang tua kan bingung ya Kok HPnya tidak bisa dipakai katanya Katanya kepenuhan Sebenarnya bukan penuh ya tuh Iklan Ini virus iklan itu Tidak selesai-selesai Nah ini nih Kemudian aku lihat itu Kalau kita lihat disini ada Utility ya Ini banyak sekali ya Nah ini ada kemungkinan Utility seperti ini justru bisa memunculkan iklan ya Barangkali teman-teman juga ada yang sering Menginstall utility seperti Cleaner ya Nah disini ada Max Clean Ada Mira Clean Ada Trend Clean Ini biasanya Ini bisa menimbulkan iklan malah Jadi ada banyak antivirus Yang ternyata justru menjadi virus iklan Jadi kita tidak bisa sembarangan install antivirus ya Nah sekarang kita coba uninstall antivirusnya satu per satu ya Nah disini kan banyak ya Kita tutup dulu Kita coba uninstall satu per satu Wah ini susah ya Selama terhubung dengan internet itu susah sekali ya Jadi sebelum menghapus virus Sebaiknya kita tidak terhubung dengan internet terlebih dahulu ya Karena ini menggunakan wifi Jadi wifi nya kita non aktifkan terlebih dahulu Agar virus iklannya tidak berfungsi Nah sekarang analisa kita itu ada di utility yang di install di HP ini ya Nah diantaranya ini ada Trend Clean Kita copot pemasangan ya Langsung aja kita copot Oke Kemudian ada Mira Clean Copot pemasangan Tapi kita bisa juga lihat Misalkan pengen tahu isi dalamnya apa ya Nah disini bisa kelihatan Oke ini masih berjalan juga nih Padahal sudah tidak ada internetnya ya Oke coba kita tes lagi info aplikasi Kita lihat penyimpanan dan case nya kita hapus ya Penyimpanan lalu Kita uninstall ya Nah disini kita copot pemasangan Oke sekarang masih ada lagi Wah berarti coba kita lihat dari reason nya Nah ketahuan gak ternyata disini gak bisa kelihatan ya Reason nya apa Dia langsung ke Google Play Ini kita matikan semuanya dulu Jadi biasanya dia mengcloning filenya itu menjadi beberapa file ya Kadang ada yang filenya itu tidak ada nama Seperti yang sebelumnya aku pernah kasih tau di video sebelumnya ya Nah ini kita bisa lihat dari manajemen aplikasi ya Kita lihat dari manajemen aplikasi disini ada gak manajemennya Oke kita lihat daftar aplikasi di atas ada gak Apa nih Wow ini di non aktifkan apa nih Coba ini kita lihat ya Daftar aplikasinya apa ini Kita hapus aja ya Coba kita hapus penyimpanan Kita copot pemasangan ya Ini kan tidak digunakan Kemudian kita lihat lagi Yang kira-kira mencurigakan Apas clean up APG cleaner Apa ada lagi gak ya Coba Kira-kira masih ada gak nih Kita lihat dulu Coba File recovery Kita hapus juga ya Ini utility juga nih Hati-hati ya teman-teman ya Kadang utility yang kita kira membantu itu Justru malah bisa menampilkan Iklan ya di hp kita Jadi seperti virus iklannya Kita copot pemasangan ya Oke sudah Nah udah Tinggal ini APG sama APAS Ini antivirus ya Jadi biar dulu deh Gak usah dihapus ya Oke sudah Kita coba hubungkan lagi Ke internet Kira-kira Masih muncul atau enggak ya Nah ini kita hubungkan lagi Ya sudah terhubung dengan internet Oke Kita tunggu beberapa saat ya Apakah Iklannya masih muncul ya Kalau kecurigaanku sih dari Utility ya Karena yang sebelumnya juga Kejadiannya sama Nah ini masih muncul nih Kita cari lagi ya Wah dia pintar dia Dia langsung ke Google Play ya Pintar dia tuh Wow Kita cari lagi nih Ini PR nih Ini Sayangnya risennya Kita gak bisa lihat disini ya Pada saat kita Swap ke atas Dia langsung Langsung ke Google Play ya Pintar juga ya Ini kredit pinjaman online Coba sekarang disini Sekarang kita kembali Ke manajemen aplikasi Ini kita Non aktifkan dulu Untuk internetnya Lalu kita kembali lagi Ke manajemen aplikasi Memang seperti ini teman-teman ya Kalau kita sudah Terlanjur kena virus Itu kadang harus menghapus Banyak sekali aplikasi yang Menimbulkan iklan Biasanya itu Aplikasinya itu adalah Aplikasi utility ya Teman-teman ya Kita cari lagi Jadi Ini untuk semua Utility nya Terpaksa Kita Hapus semuanya nih Android switch Apa ini Android switch Oke Kayaknya udah ya Oke Sekarang kita Coba hubungkan lagi Ke internet ya Coba Kita hubungkan lagi Oke Udah tersambung ya Ke internet ya Masih ada juga Masya Allah Ternyata Dia masih Nongol juga Oke Karena ini Masih nongol juga Kita coba Menggunakan Antivirus Dari Bitdefender ya Your device Is at risk Jadi Bitdefender itu Antivirus Computer yang dulu Juga aku pernah Pake ya Kita coba Cek Disini ada Si Treat Wah Ini apa ini Treat detected Apa ini Langsung ditutup Sama dia Oke Kita hapus Uninstall Chrome Oke Gmail Uninstall Gmail Coba Oke Waduh Oke Trybit Defender Mobile Security Oke Kita coba Scan lagi deh Jangan Dicoba dulu Scan lagi Coba Kok malah Chrome sama Gmail ya Aneh nih Coba kita Scan lagi Dulu Di komputer ini Termasuk yang Bagus ya Bitdefender ini Coba Sekarang masih Nongol gak ya Jadi Bitdefender malah Menyarankan Menghapus Chrome sama Gmail ya Aneh ya Kemudian Gmail nya Masih ada gak nih Coba kita Cek ya Sini Gmail Bawaannya Masih ada nih Oh Berarti itu Gmail palsu Tadi ya Itu bukan Gmail yang asli Chrome nya juga Mungkin palsu Itu teman-teman Waduh Ketahuan ya Jadi Menggunakan Bitdefender Ini Bitdefender Antivirus Bukan antivirus Yang Sebelumnya Yang sebelumnya Kan itu Dia pakai Apa tadi APG Sama Afas Itu bukan Nah justru Dari Bitdefender ini Dia bisa menemukan Dua aplikasi Yaitu Google Chrome Palsu Dan Gmail Palsu Wah Ini bisa lolos Ternyata Gmail aslinya Masih ada Gmail aslinya Ada Coba kita Cek Kalau Chrome Ada gak Chrome nya Juga ada Jadi yang tadi Chrome palsu Nah Ini ada Chrome nya Oke Ini internet Masih terhubung Kita lihat Coba kita Sambil Browsing Browsing Kita lihat Youtube Kita tes Apakah Masih Nongol Virusnya Alhamdulillah Ini udah Beberapa Detik Ini gak Nongol Jadi kemungkinan Virus itu Menyamar Menjadi Google Chrome Dan Gmail Cuma kita gak bisa Menghapus langsung Dari sini Karena yang ini Ini adalah Gmail asli Dan yang Chrome yang tadi Ini adalah Google Chrome Ini asli juga Ini bukan yang Palsu Lalu ngumpet Dimana tadi Malah gak ketahuan Jadi untuk teman-teman Yang saat ini Sedang mengalami Banyak virus Di HP nya Aku sarankan Menginstall antivirus Itu namanya Bit Defender Jadi aku sarankan Teman-teman Menginstall Bit Defender Antivirus Nah ini seperti ini Jadi jangan salah Jangan keliru Jangan install Antivirus yang lain Cukup install Bit Defender Antivirus Nah disini Nanti teman-teman Akan Aman Oke Ini sudah Beberapa detik Berlalu Bahkan sudah Lebih dari Satu menit Dan iklannya Tidak muncul Lagi Waduh Padahal kita Sudah menghapus Banyak tadi ya Kebetulan biasanya Kalau aku Sebelumnya Tidak perlu pakai Antivirus Bisa Tapi kali ini Mungkin yang bikin Virus Sudah tahu ya Trik yang kita pakai Akhirnya Bagaimana caranya Dia menyamar Ke aplikasi Yang kemungkinan Orang tidak Menyangka Kalau itu adalah Virus Jadi dia malah Menyamarnya itu Ke aplikasi Google Chrome Dan Gmail Itu kan orang Tidak nyangka Kalau itu virus Pasti orang Ngira itu bukan Virus Nah Lihat nih Sudah lebih dari Tiga menit Tidak ada Yang muncul lagi Iklannya Alhamdulillah Jadi Masalahnya Sudah Teratasi Aku tunggu dulu deh Mungkin teman-teman Masih penasaran Jangan-jangan Iklannya masih Nongol Enggak ya Ini masih terhubung Dengan internet Kita coba Di sini Masih ada Masih terhubung Dengan internet Aku tidak jalankan Ini Videonya Takut kena Copyright Jadi terpaksa Aku tidak jalankan Videonya Jadi aku hanya Jalankan Ininya aja Previewnya saja Nah Dari sini Kita bisa Tahu bahwa Iklan itu Sudah Tidak Muncul lagi Oke Ini sudah Lebih dari 5 menit Aku coba Scrolling Tadi aku coba Setel video Youtube juga Ini Sudah Tidak Ada Iklannya Jadi Alhamdulillah Sudah tidak ada Virus iklannya Lagi Oke Kalau gitu Kiranya cukup Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Apabila ada yang Ingin ditanyakan Silahkan ditulis Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh